Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi kembali mengkelar gerakan pangan murah, GPM, bertempat di perumahan Aston Villa, desa menggalo darat Kejamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi, pada Sabtu 7 Oktober 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan harga dan pangan pokok di tingkat konsumen. Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dan memberikan kemudahan aksesibilitas pangan bagi masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi kembali melaksanakan gerakan pangan murah, GPM, bersama Badan Urusan Logistik atau Pulau Jambi, bertempat di perumahan Aston Villa, desa mendalo darat Kejamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi, pada Sabtu 7 Oktober 2023. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya, mengatakan kegiatan GPM ini telah dilakukan untuk ke-13 kalinya. Sebagai bentuk upaya, Dinas Ketahanan Pangan konsisten dalam berperan di tengah masyarakat untuk mengendalikan harga pangan. Ini kegiatan ini adalah kegiatan yang ke-13 kalinya untuk GPM ini dengan dana dari Dekon APBN. Jadi dalam hal ini kami tetap konsisten dalam upaya bagaimana ketahan pangan berperan hadir di tengah-tengah masyarakat kita untuk mengendalikan harga pangan, khususnya harga beras. Bagaimana sekarang ini harga beras di rata-rata nasional, memang semuanya naik. Namun untuk Provinsi Jambi, bagaimana kita agar daya beli masyarakat tetap terjangkau untuk membeli beras, khususnya beras video. Jadi dalam hari ini kami masih menjual di harga yang masih wajar untuk bisa dibeli oleh masyarakat kita. Dan lebih murah daripada harga pasar. Juga pangan-pangan lainnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai keriting, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, mentega, dan sebagainya. Itu masih harga masih di bawah harga pasar yang kami jual. Ini sangat efektif untuk kami terus kami laksanakan dari minggu ke minggu, bulan ke bulan ke depan. Dan kami akan mencoba lagi agar bisa dapat bantuan tambahan dari dana Dekon kami, dari Bapak Nas. Sementara itu, masyarakat desa Mendalo Darat sangat merespon positif kegiatan GPM tersebut. Terlihat dari antusias dan ramahnya antrian warga yang ingin membeli kebutuhan pokok. Dikatakan Tata, salah seorang warga dirinya mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Sehingga dirinya dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Badan Pangan Nasional untuk bekerjasama dengan rakyat dan lahanan. Pangan, ini sudah provinsi yang di atas diadakannya pasar murah, kami merasa terbantu dengan diadakan bagaimana. Pangan depannya ya diadakan seterusnya lah, jadi setiap bulan, jadi kami agak semuanya lah dibantu. Oke, untuk Ibu hari ini belanja apa nih disini? Belanja beras, bawang, sama cabai, kalau yang lainnya, enggak lah ya. Oke. Tata juga berharap untuk ke depannya kegiatan ini dapat terus berlanjut. Sehingga masyarakat memiliki suatu pilihan untuk mendapatkan harga pangan yang terjangkau. Ada pun komoditas yang disediakan diantaranya beras, telur, minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan tepung. Lina Liska, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!